Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Braum meminta masyarakat untuk bersabar terkait kerusakan jalan akibat dilewati kendaraan melebihi kapasitas 8 ton. Seperti kerusakan jalan Haji Isa III yang dilalui kendaraan pengangkut peti kemas milik PT Tempuran Mas atau Temas. Pasalnya, saat ini pemerintah Kabupaten Braum melalui DPUTR tengah menunggu saat yang tepat untuk meminta perbaikan secara menyeluruh kepada pihak perusahaan. Saat tepat tersebut dikatakan Sekretaris DPUTR Kabupaten Braum Rahmat, yakni jika lapangan penumpukan peti kemas milik PT Pelayaran Indonesia di Kampung Gurimbang telah rampung dikerjakan. Sebab, selama lapangan penumpukan belum difungsikan, maka perbaikan jalan yang dilakukan dinilai sia-sia dan mubajir. Namun demikian, Rahmat menegaskan perbaikan jalan rusak mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak PT Temas. Sebagaimana surat dari Bupati Braum yang ditujukan kepada PT Temas. Perbaikan jalan pun harus dilakukan PT Temas dengan mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Yakni beraspal mulus, bukan tambal sulam. Sebagaimana yang dilakukan PT Temas dalam beberapa kali perbaikan. Jadi bukan kami yang memperbaikin itu, sesuai dengan surat beliau, itu nanti PT Temas yang memperbaiki. Dan mereka sudah rapat yang kami dengar waktu itu, sudah menyiapkan anggaran sekitar 600-an juta waktu itu. Kalau suratnya kan kembali seperti semula, bukan tembel-tembel. Kembali seperti semula, bukan tembel-tembel. Kalau sementara ini kan ditambal takbah, dituruk-uruk saja pagi itu. Itu bukan mencakap persoalan. Dan itu jadi perhatian masyarakat, benar saya setuju. Karena jalan rusak. Harapan saya segera itu diselesaikan. Karena supaya tidak menjadi persoalan yang dipersoalkan oleh masyarakat. Karena itu kan memang jalur yang sekarang juga cukup ramai. Karena banyak penduduk sudah melalui bantuan. Segera, segera. Setelah diperbaiki seperti semula, kata Rahmat, tak akan ada lagi kendaraan peti kemas mengangkut muatan melebihi kapasitas 8 ton. Diperkenankan melalui jalan dalam kota. Termasuk jalan Haji Isatiga. Pasalnya dengan berfungsinya lapangan penumpukan di kampung Gerimbang, maka semua peti kemas akan dibongkar di sana. Selanjutnya, segala macam barang akan diangsur menggunakan kendaraan kecil menuju dalam kota. Pelindung sedang menyelesaikan pelabuhan bongkar muat di Gerimbang. Yang sudah 90 persen lebih waktu itu mereka katakan. Kalau itu selesai, nanti tidak ada lagi lewat ke dalam kota di sana. Dan peti kemasnya tidak masuk ke sini. Jadi itu ada halamannya sekitar 5.000 pirkan ya. 5.000 pirkan yang akan di-puffing blok. Nanti di situ, peti kemasnya di situ. Jadi diurai di situ nanti masuk ke dalam kota. Mudah-mudahan juga segera selesai itu si pelindo. Jadi istilahnya dua sisi ini berbarengan gitu ya. Terima kasih telah menonton!